Halo semoga kembali lagi dengan saya di Andreas Gemi Oke teman-teman kali ini kita main busim motor ID lagi dan ya bahas mod map lagi nih teman-teman karena kayaknya sih ini seru banget gitu ya kan dia bisa buat mod map busit gitu dan gue kayak tertarik banget sama dia nih tapi dia enggak ada menghubungin gua karena yang kemarin itu kan gua buat video tapi dia belum ada menghubungin gue kan sampai sekarang dia belum ada ya kan Mungkin dia belum lihat video kita kali ya semoga aja dia kasih lihat dia bisa lihat video kita dan kita nantinya bisa dikasih tester oleh dirinya tentang mod busit ini cuy nah nama developernya itu alien GMP semoga aja kita dikontak nih gua pengen banget nih bisa cobain mod-mod map yang dibuatin dia kayaknya seru-seru banget teman-teman yang kemarin itu kan mod mapnya itu apa ya Oh jembatan gitu jembatan yang ekstrim gitu panjang ke TS2 nih dan yang sekarang itu beda lagi teman-teman mod mapnya itu jalanan tanah yang bener-bener tanah udah hancur parah cuy keren parah dan itu beneran mod map dia ngebuat map sendiri gitu ditambahin ya kan memang fitur mod map belum ada di busit tapi dengan adanya moto dengan adanya obb busit developer developer bisa nambah-nambahin mod bisa nambahin map di dalamnya gua nggak ngerti lagi sih cuy gila di Indonesia semua bisa cuy kelakuan warga plus 62 memang jago-jago men wih deh Oke ya gimana kita mau langsung lihat aja memot mapnya Oke langsung kita lihat aja cekidot tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini langsung subscribe aja ya karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali cuy jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru mengenai game bus simulator ID atau game apapun itu cuy Oke kalau udah subscribe Oke kita langsung lihat aja cuy video dari mod mapnya yang udah dibuat oleh alien GMP tapi itu seperti biasa ini belum rilis cuy masih work in progress jadi yang gua mau review ini adalah sebuah foto ya foto yang gua dapet dari channel YouTube nya dia nih katanya yang suka buat of root of rutan nih dia kasih buatin map of root nih Oke kita langsung lihat aja deh nah jadi ini dia teman-teman modnya ya ini adalah mod mapnya menurut kalian gimana gila sini ini teksturnya itu udah bener-bener kayak enggak busit gitu ya gua yakin banyak orang-orang yang ngira bahwa ini bukan game busit asli si alien GMP nih jago sih GG banget tuh gila bisa-bisanya dia ngubah itu jadi jadi kayak gitu loh kayak apa ya jago banget gitu dia nambahin map sendiri disitu sedangkan eh remnya belum aduh 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 sorry sorry sedangkan yang lain-lain aja belum ada ngebuatin kayak gituan temen-temen sedangkan si alien GMP nih dia bisa ngebuat kayak gitu parah sih Aduh gua nggak ngerti lagi mau gimana ngomonginnya si alien GMP ini jago banget teman-teman tapi dia cuman review-review aja nggak di-share gitu sebenernya udah jadi tapi memang mau dibuat nggak free atau gimana ya kan gua nggak paham deh cuman kemarin dia udah ngebuat sekali dan di-share tapi yang lainnya ini udah ada banyak sih dia ngebuat-buat screenshotannya tapi belum ada yang di-share oleh dia satu pun teman-teman gua nggak tahu apa alasannya mungkin ada alasan tertentu dibalik itu semua karena mengingat bahwa mungkin belum dapat izin atau gimana ya atau mungkin masih ada bug yang harus di perbaikin gua hampir aja nabrak cuy mungkin mungkin ada bug yang harus diperbaiki oleh dianya cuy jadinya belum bisa dirilis langsung soalnya kemarin juga kan ada bug juga tuh yang dianya naik tenggelam-tenggelam gitu cuy di dalam tanah gitu mungkin ini ada bug yang tenggelam juga jadi dia mau perbaikin itu lagi atau gimana gua nggak tahu cuy yang jelas kita tungguin aja semoga aja nantinya beneran dirilis jena dari foto ini kita bisa lihat bahwa ini tuh tekstur tanahnya detail banget men bukan cuman itu aja itu wih keren banget sih asli enggak enggak bisa lagi ngomongin dengan kata-kata cuy karena mengingat ini game Android teman-teman Aduh kita selalu kena nabrak di halte ini ya kan yang di video kemarin juga kita nabrak di halte itu sekarang kita nabrak lagi di halte itu itu terlalu menjorok ke dalam banget sih jadinya bikin kita kena gitu nah jadi menurut kalian gimana cuy apakah ini worth it atau enggak gitu ya kan gua nggak tahu sih ini bakalan kalau rilis bakalan sebagus apa soalnya yang kemarin itu aja itu banyak banget yang minat dan suka ya kan karena yang kemarin itu udah keren banget cuy apalagi yang ini ya kan ini sampai ada varian-varian lainnya ada yang varian jalan tanah ada yang varian jalan kayu gitu next nggak tahu dia dia bakal buat varian apa tapi lokasinya sama semua cuy yaitu di daerah sitinjau lawik semua dibuat lokasi yang sama gua nggak tahu kenapa cuy mungkin dia baru tahu nama aset yang ada di situ dan dia bisa nama aset yang ada di situ temen-temen tapi next gua yakin bakalan lebih banyak lokasi-lokasi lain yang dibuat dia teman-teman karena nih jago banget sih dia nya ini alien GMP nih gua salut banget cuy gua pengen kerjasama gitu maksudnya ya collab lagi tuh pengen collab-collab aja gitu pengen ngerasain hasil-hasil mod buatan dia semoga aja kalian komen di channelnya alien GMP bahwa Bang Andres pengen ini akan pengen nyobain modnya gitu buat di review aja nggak di-share kalau nggak dibolehin ya kan oke setidaknya kita bisa jadi tester aja ikan pengarna seru gitu cuy gue pengen ngerasain sensasi kayak merasa-rasa main HTS2 kali ya kalau nanti udah itu udah jadi gila sih gua nggak kebayang nanti beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kalau busit udah bisa dipasangin mod map itu udah pecah banget sih Aduh 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 santuy santuy Pak santuy kita dim dulu santuy Pak Aduh Oke santuy ya Hai Ups jangan terlalu rapet Oke oke teman-teman jadi itulah kehebatan warga plus 62 cuy jangan sekali-sekali ngeraguin kehebatan warga plus 62 main karena jago-jago semua teman-teman apalagi di dalam bidang-bidang kayak gituan waduh enggak ada obat banget deh nah oke kalian bisa komen aja next kita bakalan review apalagi akan cuy karena sekarang ini modern-moder busit udah nggak karu-karuan hebatnya cuy gua suka banget perkembangannya dulu pertama-tama gitu gua baru ingat banget dulu kalau pertama-tama mod itu cuman bisa mod ini loh mod apa namanya mod traffic doang mereka cuma bisa buat mod traffic doang terus lama-lama makin ke sini adalah mod awan mod pohon semua udah mulai bisa dibuatnya teman-teman satu persatu dijadikan realistis men asli keren banget sampai bukit-bukit gunung yang ada di ujung sana mereka bisa ubah menjadi lebih bagus gitu salut banget sih gila sama developer warga ada plus 62 ya kan moder-moder nih cuy oke lah kita cukup tungguin dan support aja teman-teman gua makanya senang banget cuy tapi ini nggak tahu sih ilegal atau nggak tapi kayaknya sih kemarin masih boleh-boleh aja gitu yang penting kita gunainnya dengan bijak temen-temen ini kenapa nih wuuh ada yang lagi ngeblong gila ada yang lagi ngeblong dianya sampai nunggu disitu dong oke sekian dari saya semoga aja kalian suka video-video seperti ini cuy semoga aja video ini dapat menambah semangat kalian bagi para developer developer yang bisa pasang-pasang mod-modan gitu karena gua suka itu dan banyak juga player-player busit yang suka hal itu itu tarikan dari L300 kenceng banget cuy spontan gasnya itu ya kenceng parah Oke cuy sekian dari saya semoga kalian suka kita langsung cari tempat parkir aja cuy next kita bakalan review lagi kalau ada yang baru lagi dari dia woi nggak lewatin bawah dong lumayan dalam padahal tapi bisa lewat cuy sekian dari saya dan sampai jumpa dulu Originally actually i eh Oh round co you Terima kasih.